Cuma itu dia yang sudah terjadi dan ini dia kita akan melihat one last chance nyawa terakhir dari tim Ararchy dan juga Falcon. Karena tidak lagi kesempatan Nevin untuk hari ini bisa bertahan maju ke bapak selanjutnya hanya ada satu tim antara Falcon atau Ararchy yang OC. Jadi kita langsung menuju ke arah Mates di mana pergerakan dari tim Falcon mereka seperti biasa melakukan agresi biaran di lainnya. Satu buah Ironhook terhadap seorang Clay masih bisa ditahan dengan Clay dan dengan trigger disiplin yang dia miliki dia cukup sabar tidak menggunakan clickernya di depan sana. Ya pergerakan agresif akan langsung dilakukan oleh teman-teman dari tim Falcon pastinya di awal-awal memaksimalkan early potential yang mereka miliki dengan adanya Franco Ironhook yang akan sangat memberikan gangguan ditambah lagi. Mereka ngebawa Frederin Jagger dan kali ini adanya konek ke arah seorang Albert gak akan ada inisiasi lebih lanjut damage yang masih terlalu minim sejauh ini. Tapi Albert sudah level 4 ini tim fight yang mungkin cukup diunggulkan oleh tim Saritya Maharaki, Hosey, Finn di karis depan. Bakal coba dipoking oleh seorang Ken, untungnya Ken belum ada taunting di sana. Dan Finn, Force Block di tangan dari tim Falcon yang memiliki win rate sampe 92 persen. Dan akhirnya suara saya berada di dalam terisi luar Senayan boleh minta temukan tangannya. Ini dia, Indonesia. Saatnya Indonesia pastinya ya untuk tim Indonesia tapi untuk Falcon juga tetap harus kita respect sebanyak-banyaknya. Dan Falcon ini memiliki rank pertama dari segi First Blood win rate-nya 93,33 persen. 14,15. Itu di match kita yang kemarin tuh ya. Itu di match kita yang kemarin ditambah lagi. Itu di match kita yang kemarin ditambah lagi. Tapi Albert disana, Ken setengah darah terakhir. DC match akan gak menunjukkan untuk Sora Ken. Bakal dikasih sama begitu saja. Dapatkan retribusi ini on point. Ditambahkan Sora Ken. Dan di sisi sebaliknya bahkan First Blood didapatkan kembali oleh tim Falcon. First Blood by Infinix. Oh my god. Falcon lagi-lagi dengan win rate yang besar 93 persen. Makin menambah lagi First Blood rate dari Profesor Kawet. Wah itu tadi barusan adalah sebuah retribusi yang on point sekali. Sehingga Naomi langsung mendapatkan level yang keempat. Langsung ada Bloody Hunt. Efek surprise untuk menghentikan bagaimana outward dengan serangan-serangannya. Alright. Tapi satu point kill terdapatkan R7. Karena Big Light. Dead End from Bogor. Mencoba untuk melakukan buzz. Kenny Chewbaccah terbakar Naomi. Rasul menjadi dua korbat. Dead End from Bogor. Mencoba mencengar jasin dan menurunkan Yellow Flash. What the Ox play from Dead End from Bogor. Tabrakan dari seorang pin yang kali berhasil memakan korban. Tapi sayang sekali Yellow Flash akan langsung balaskan dendamnya. Memulangkan Clay juga ke area base. Pertukaran demi pertukaran sudah mulai terjadi. Tiga berbanding lima dari segi eliminasi. Yang sebenarnya sejauh ini kerugian masih ada di tangan dari R7. Walpun begitu setidaknya dia mencoba untuk memperkecil ketertinggalan yang memiliki di araba bottom lane Profesor. Ya gapnya mungkin sudah mulai kelihatan. Walaupun tadi Falcon unggul sekitar 1300. Untuk sekarang setidaknya ada 400 gold yang bisa diambil oleh arah RQ Hoshi. Dengan team fight barusan di area bottom lane. Setidaknya kita sudah melihat bahwa Clay memiliki posisinya yang sangat luar biasa. Ditambah dengan rencana segi. Dan ini yang mungkin perlu diperhatikan sama teman-teman dari Falcon. Kalau mereka mau mengincar ke arah depannya. Usahakan mengincar karamartisnya bukan karak grognya. Karena dari sini grog dari Finn ini akan selalu membadani teman-teman dari arah RQ Hoshi. Dan itulah yang sebenarnya dimainkan sama arah RQ Hoshi. Jangan sampai malah blodihannya menuju kepada Albert. Karena Albert ini bisa jadi eksekutor nanti di dalam skema team fight jangka panjangnya. Dan bahkan tadi sebenarnya Albert akan menjadi eksekutor kalau tidak ada blodihan. Kalau retribution dari seorang Ken tidak berhasil. Tidak ada level 4 untuk seorang Naomi. Dan Albert sudah bisa dipastikan kurang lebih akan mendapatkan double kill. Tapi ternyata dengan miss retribution dari seorang Albert. Di arah Wattem Lane itu dia yang tidak bisa dikalkulasi. Itu namanya adalah satu buah tindakan yang benar-benar baik dari seorang Ken. Rasa mendapatkan first goal dan bahkan snowballing yang dimiliki dari team Falcon. Memiliki 1.100 goal difference di arah shuttle. Kemudian ini akan menjadi pivot kembali. Albert berada di garis depan. Ingat Albert. Mortal Coil masih bisa ditutup. R7 di garis belakang. Ucap waktu melakukan sedikit. T-Coin menuju ke arah satu buah. Backline team Falcon. Terisit kembali. Satu lane dimiliki oleh tim Arar Kiwosi. Ini nampaknya satu poplonian yang sudah diberikan kepada pemain dari team Falcon. Menjadi sebuah kesalahan dan didapatkan oleh tim Arar Kiwosi. Dua point kill yang sangat mahal. Again and again. Ini salah satu tetangga Profesor KB Deden from Bogor. Berhasil menunjukkan kemampuannya. Dua team fight total hampir didapatkan oleh Deden from Bogor. Dan 100 skill participation. Dapat kalian oleh seorang Clay. Diberiknya kelima Profesor. Dan satu claim by OBS. Ini nambah banget sih untuk bagaimanapun dipundi gold. Dan mengejar ketertinggalan. Dari gold yang tadinya 900. Sekarang hanya berbeda 100 saja. Bahkan kalau teman-teman lihat. Ini item kedua dari Clay. Kayaknya bakal menarik kalau misalkan menuju langsung. Kepada entah glowing one. Atau genius one. Karena itu adalah dua item yang bisa langsung burning ke arah belakang. Dan Justin ini bakal menjadi korban yang benar-benar ditargetkan. Karena kalau misalkan nanti Justin akan memberikan efek terrify. Clay yang bakal dalam ancaman disini. Sehingga ini tugas dari Finn nih. Agar bisa menutup bagaimana Justin dengan ultimate nya. Dan juga Naomi dengan bloody hun nya. Biar tidak ada korban jiwa juga. Ketika nanti tim Falcon ingin meluncurkan serangan pick off nya. Oke Finn di depan sana. Bakal coba untuk melakukan distraction. Terlihat posisioning nya. Langsung ada pelarihan di kamera. Bakat dead dead from Bogor. Kalian masih bisa menghindari semua defense yang diberikan Clay. Berubah menjadi order beliau. Dan skala fokus terhadap satu buat urin. Albert. Decimate is on point. Looking for double kill di arah top lane. Albert. Apakah dia akan mencoba untuk memaksa. Menuju ke arah depan. Agak coba dicutup. Dan ternyata sayang sekali. Di arah top lane seorang. Naomi masih diselamatkan. Dewi Fortuna masih berada di pundak dari Naomi. Skylar berhasil mendapatkan outer threat di area top lane. Dan juga Justine memiliki sebuah kerugian yang besar. Ketika flickernya juga harus terpaksa keluar. Menjadi informasi yang mahal juga untuk RRQ. Kalo kita ngeliat saat ini. Fortuna udah mulai diungguli oleh Fortuna dari RRQ. Tapi tetap. Dalam beberapa kumpulan kali ini. Harus mereka selamatkan terlebih dahulu. Udah mulai berjanji dari seorang R7-nya. Mencoba untuk mengicar. Ke area seorang Yellow Flash. Balik lagi kalo kita ngomongin ke arah XP lane. Ini bakal jadi fight lane cukup lama. Pertukaran damage. 7 damage aja yang terjadi. Dan belum ada pertukaran objektif lainnya. Tapi ini satu posisi yang sama. R7 dan juga Yellow Flash. Sama-sama mengicar ke arah back lane. Sama-sama untuk menghancurkan pertahanan dari. Tim Anarchy dan Falcon. Dari sisi belakangnya. Bukan untuk bermain front to back. Karena mereka bener-bener harus mengincar keluar sesuatu sama lain. Dan posisi yang dimiliki dari tim Falcon ini. Tidak sangat untung dengan ada panggina. Yang bukan merupakan satu main laner fixed position. Jadi gak bisa langsung ditargeting oleh R7. Tapi all in terhadap seorang Finn. Akan menjadi sebuah jawaban untuk tim Falcon. Melakukan all in terhadap sartal yang akan mereka miliki. Skylar. Beres one in semua itu. Dan Albert passes everybody in red. The red is sitting from one board. Berasa mendapatkan satu poin tambahan. Dan team yang belum dikeluarkan. Masih coba untuk menahan begitu saja. Dan Dan from Bogor. Masih coba dikejar serangkir dan bahkan. Tidak ada order billion. Shotsong didapatkan. Para pemain dari tim Falcon. Mereka berhasil mendapatkan dua pemain dan tiga. Dari tim Arki Hoshi. Ini bukan hal yang baik untuk Arki Hoshi. Setelah mereka mendapatkan Tartu. Tapi mereka kehilangan tiga player-nya Nevin. Ya, pukulan yang cukup besar ketika tiga pemain harus hilang. Bahkan outer mid to red yang akan sangat penting. Untuk para pemain dari Arki Hoshi. Satu player yang dipasang di bagian depan. Menghindarkan supaya tim Falcon. Gak bisa pergi lebih jauh lagi. Menuju ke bagian belakang. Dan kalau kita lihat. Dari team fight yang baru saja terjadi. Dengan adanya Justin. Ini IME-nya udah sangat amat mengerikan. Lima eliminasi. Ditambah empat assist. Yang udah didapatkan seratus persen team fight. Participation dari seorang Justin. Ya, tinggal mainin posisi aja sih. Justin versus Clay. Karena mau bagaimanapun Justin. Nanti bakal memiliki satu ultimate. Mungkin karena wall charge. Agar nanti bisa langsung offensive. Tapi Clay. Oh my god. Regen from Bogor. Berasalamatkan oleh Vivi. Dan senangan di arah bottom lane. Mereka masih bisa selamat memuduhi ke arah belakang. Albus memberikan sedikit position. Dari tim Falcon. Terbuka dengan sangat bebas. Empat versus empat. Tapi dalam keuntungan 1.600. Ini bukan hal yang baik untuk Arki Hoshi. Mereka harus mengamankan objektifnya dulu. Mereka harus dorong leaning face-nya dulu. Kena Zipax. Dari tadi walaupun dia ditumbangkan sekali. Ini berbanding terpali dengan Skylar. Yang benar-benar sulit untuk melakukan farming R7. R7 memilih harus mundur. Ini bukan hal yang baik kalau dia ditumbangkan dengan posisi. Blueting turret has been destroyed. What? Sebentar lagi akan muncul, Nevin. Iya mau gak mau emang harus mundur untuk saat ini. Apalagi dengan kekalahan dari segi kuantitasnya empat. Berbanding satu pemain itu bukan jadi hal yang baik. Ketika R7 memaksakan terlalu jauh ke bagian belakang. Dan untuk saat ini set up. Yang harus dilakukan oleh Arki Hoshi. Gimana caranya supaya Finnnya gak tumbang di awal-awal. Dan bisa memberikan wild charge-nya. Karena para pemain dari tim Falcon. Crowd control yang diharapkan pastinya. Dari para pemain Arki Hoshi. Supaya momentumnya bisa didapetin sama mereka. Masih ada R7 yang bisa memberikan backup-an dari bagian belakang. Dan juga damage nih. Dari seorang Skylar dan juga Clay. Yang seharusnya udah mulai terasa di menit yang ke-9. Tapi ini ya bener ya. Ini mainnya bener-bener safe banget. Mereka gak ada yang langsung mengincar ke arah dari bagian inner turret. Karena mau bagaimanapun inner turret akan menimbulkan sebuah magic sentry. Dan magic sentry ini akan mengunggulkan sekali. Bagi siapapun yang akan memanfaatkannya. Di satu sisi Falcon ini hanya mau melakukan bait saja sepertinya. Apalagi dengan hero glue. Terus ada fredrin. Mereka gak mau Lord sebenernya. Tapi mereka mau hero-heronya terlebih dahulu. Agar nanti tidak terganggu dari retribusinya Ken. Walaupun dia level yang unggul. Tapi lihat tadi turtle yang ke-3. Ini bener-bener diamankan sama Albert. Walaupun level Albert underbought. Oh my god. I don't know Ken for the hunt. You're a big line of seven. Memangkan sasaran Zee. Memangkan blinkernya. Tapi free hit from Skylar. Berasa mendapatkan satu. Satu poin didapatkan. Tapi satu ditukar dengan dua. Ini bukan soal yang baik. Memilih untuk Kondor. Permainan dari tim Falcon. Mereka lagi-lagi memaksa team fight. Tidak ada lagi posisi dari seorang Albert. Yang akan dilepaskan dari ring slow. Orang jantin. Simpeng. Noflikar. R7. Berhasil memakan. Dengan sangat indah di arpa iklan. Klee gak punya damage. Cukup untuk menemukan. Yellow Flash too strong. R7. Albert. Dan Klee. Berhasil mempostpun. Permainan dari Falcon. Atas. Satu poin award yang bisa mereka dapatkan. Iya kalau kita lihat pertanyaan Klee. Dan juga Yellow Flash. Itu memang menjadi salah satu hal yang hampir mustahil. Untuk bisa menubangkan ke arah Yellow Flash. Tapi. Buying time yang didapatkan. Ketika Klee-nya mencoba untuk memancing. Dan menghindarkan grab-grab dari seorang Yellow Flash. Itu cukup banget. Supaya. Dari Albert-nya bisa mendapati satu pemain. Bahkan dari ke arah Justin. Dan juga beberapa pemain lainnya. Tapi untuk saat ini. Lord-nya gak akan diambil terlebih dahulu. Dibiarkan terlebih dahulu. Sampai nanti. Semua pemain udah mulai reset. Dan manajemen wave-nya. Udah mulai dilakukan. Oleh kedua tim. Posisi dari seorang Naomi belum terlihat. Para pemain dari tim Falcon. Mereka ngecoba recruit. Dan mereka harus cari dimana keberadaan. Dari seorang Z-Box. Yang tidak memiliki flicker. Dan sangat-sangat bisa ditumbang oleh seorang LZ. Badan pick line. Bukan hanya itu aja. Mereka harus respect dengan Iron Hook. Yang memiliki seorang Naomi. Mereka juga tidak boleh kelepasan. Dengan posisi dari Z-Box. Untuk mendapatkan satu buah Lord. Yang cukup mahal. Terlalu cukup mahal. Mungkin Lord ini Lord ungu. Tapi laning phase-nya. Kali ini mereka sama. Sama-sama mendapatkan tiga turret. Gold-nya tapi dipegang oleh tim Alarku. Profesor KB. Ya tapi kalau misalkan melihat dari skema pertandingan yang sebelumnya. Skylar dan Clay harus nempel bersamaan. Agar nanti ketika di pop up ya. Bubble-nya dari Melissa. Di go away. Itu setidaknya Clay tidak bisa diseduh juga. Oleh teman-teman dari tim Falcon. Jadi dia melindungi dua hero sekaligus. Agar Clay-nya tetap bisa memberikan dealing damage. Seperti di teamfight yang sebelumnya. Ya. Yang di bottom lane. Yang berada di bottom lane. Yang di mana Skylar masih menjelaskan. Di pus ini juga. Dan jangan lupakan bahwa. Kita tahu. Naomi ini benar-benar close combat banget. Jadi harus nempel dulu. Oh. Bloody Heart. Fit Liger. Kali ini. R7 masih coba untuk bertahan. Tidak bisa terlalu lama. Tidak ada parter. Tidak ada pertukaran. Ini menjadi sebuah bahaya untuk TMR. Arke Holtsy. Dia bakal monder pada pemain dari T-Files. Kalau mereka memalukan T-Files. Cody Sengket. Albert. Mas yang menjadi pelan utama bersama dengan satu buah clock spin. Skylar gak bisa bertahan. Oh. Oh my god. Tersisa seorang Albert di arah parco pump. Ini semua bencana untuk TMR. Arke Holtsy. Mereka benar-benar terperisi dengan 4.000 call. Different now lost by UBS call. Empat pemain harus silang di tangan para pemain dari tim Falcon. Tapi memang kita harus hakui juga. Inisiasi dari seorang Naomi nya benar-benar bagus banget. Bahkan dia masih sempat untuk menangkap seorang Finn. Yang sedang berada di pelarian Skylar. Restry juga ketika dia ingin memberikan pertukaran balasan. Ada beberapa efek regen juga yang sebenarnya ia miliki, Professor. Ya ditambah untuk sekarang itemnya sih. Ini udah Blade Armor dari Yellow Flash. Jadi tentu Yellow Flash akan menahan banyak sekali physical damage dealt. Dari Skylar termasuk juga Albert. Dan di satu sisi lainnya Fredrin nya udah ready banget dengan Radian Armor. Dan juga Guardian Helmet pun menjawab bagaimana Clay dan juga R7. Dan ini di depan. Tapi untungnya Iron Hook nya diimune dengan menggunakan Mortal Toil. Almost is never enough. Lihat damage yang diberikan oleh suara Skylar. Masih menyelesaikan dengan cepat. Tapi leaning base di tiga leaning berbeda. Mereka terdorong secara bersamaan. Membuat Arke Holtsy terperangkan di dalam base mereka. Terlihat Falcon masih terbang. Melayan di udara bebas di canggol dari tim. Aran Kiyoshi. Bahkan Kane bakal cuma dipasar. Iron Hook berhasil didapatkan. One charge nya. Tidak berhasil dipolong oleh pemain dari tim Aran Kiyoshi. Desi Manis hard point. Shatang didapatkan. Looking for Dampak Hale. Dua point. Dan ternyata Albert harus menjadi tumble dari dua point yang didapatkan oleh tim Falcon. Ya semua pemain harus hilang. Tapi kali ini R7 kayaknya gak akan membiarkan dari tim Falcon untuk kembali. Karena si Pax juga berhasil ditumbangkan kali ini. Masih mau lebih. Masih ada seorang Kane dan juga Naomi. Bahkan di setengah HP dari seorang Kane. Masih ada mini wave juga. Jadi kesempatan besar untuk Aran Kiyoshi. Kali ini double kill. R7 dengan Joy nya begitu ganas. Naomi mungkin memang bebas kali ini. Tapi mereka dari Aran Kiyoshi bisa mendapatkan outer threat di area mid. Bahkan sampai menuju ke area inner turret. Pianis from Aran Kiyoshi lihat R7 bermain piano di depan sana. Ding, 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 ding. Dan membuat parfum main dari tim Falcon berantakan. Wah itu glowing one nya bener-bener ngebantu banget. Agar pergerakan dari temen-temen tim Falcon tidak bebas. Dan untuk sekarang dengan R7 yang vengeance spell nya ini akan menjadi pengganggu juga. Bagi Clean. Karena kita tau sendiri Clean damage nya tinggi. Betul. Tapi pantulan damage nya atau damage reflection nya akan lebih tinggi juga. Sehingga disini R7 lebih diunggulkan. Apalagi kalau nanti dia sudah selesai. Dengan menggunakan Blood Armor. Ken di satu sisi lainnya masih belum memiliki sebuah backup yang cukup. Kalau misalkan mereka team fight di jumlah yang kurang. Sehingga Aran Kiyoshi harus memanfaatkan skema R7 yang tadi sudah dilakukan. Yaitu adalah menunggu temen-temen dari tim Falcon tumbang satu demi satu. Sehingga mereka bisa melakukan serangan balasan atau counter attack dengan cepat. Dan untuk sekarang sekalipun sudah selesai dengan Berserker's Fury. Z-fix tidak memiliki item defense. Dan ini adalah sebuah keunggulan bagi Melissa nantinya. Yang akan memiliki sebuah respect item terhadap international. Karena mau bagaimanapun Justin. Dengan satu item saja Divine Glaive ini sudah bisa menembus banyak sekali pertahanan. Dari temen-temen Aran Kiyoshi dan Ken. Dia walaupun setebal ini juga gak berani untuk membuka bagaimana map semudah mungkin. Apalagi dalam keadaan late game yang sesaat lagi akan kita pijaki. Oke. Satu wall wall telah muncul. Selamat datang Papa Otor Romata bersampirkan Watcher. Berhasil mendapatkan suara Jatim. Otor beli yang set seti. Tapi lihat di posisi belakang. Saddam Lloyd Dian. Membuat saya memperhenti pergerakannya. Fokus karena Jatim berhasil mendapatkan suara simpang. Free hit yang segelar. Gilis berhasil didapatkan tapi shut down. Membuat para pemain dari team Falcon menghentikan persenangan dari seorang MC. Skylar dan juga Naomi. Inilah kesempatan untuk karaki berhasil mendapatkan Lord. Dengan free. Empat versus tiga. Cuma ini kesempatan yang mereka bisa dapatkan sekarang. Untuk mematahkan snowballing dari team Falcon. Ya tanpa adanya Ken ini bakal jadi kesempatan yang besar. Tapi tarikan dari seorang Naomi nya. Berhasil mendapatkan seorang Skylar. Tidak semudah itu pastinya untuk bisa menemukan seorang Melissa. Dengan efek dash nya dan Clay. Yang berhasil mendapatkan ke arah Lord nya. Sayangnya Finn harus memucakkan Immortal nya. Yang akan jadi masalah besar dan harus dikorbankan. Oke. Satu pemain. Ditukar dengan adanya Lord dan Yellow Flash. Apakah masih mau lebih. Tapi apakah ini bakal menjadi bumerang. Oh oh masih ada flicker. Untuk menyelamatkan Yellow Flash. Dan Immortal juga sih lebih tepatnya. Agar mungkin masih bisa survive. Namun di satu sisi kita melihat bagaimana struggling nya. Untuk teamfight dari RR Kyohoshi ketika mereka tidak ada kehadiran dari Skylar. Jadi mau gak mau ini mengandalkan sekali Skylar. Dan Goffin untuk inisiasinya. Dan sebisa mungkin kalau bisa ini. Naomi jangan dibiarkan untuk melakukan blodihan atau Iron Hook kepada Skylar. Apalagi dalam keadaan nanti mereka mencoba untuk menggerogoti high ground dari tim Falcon. Karena mau bagaimanapun damage nya tetap cukup. Justin tetap punya magical damage yang tinggi karena dia punya Divine Glaive. Dan bahkan kalau bisa dibilang Skylar harus hilang dari map dimanapun dia berada. Jangan sampai terperangkap. Menurut karena backline. Base turret akan ada enhance dari Lord yang menuju ke arah. Satu bawa base turret ini dari tim Falcon. Instant pick off tidak bisa didapatkan. Instant base turret juga tidak bisa didapatkan. Para pemain dari tim Falcon. Mereka memiliki power yang sangat besar dengan adanya Queen dan juga Justin. Dengan Valentinanya untuk melakukan clear minion. Jera Midlane. Para pemain dari tim RR Kyohoshi mencoba untuk melakukan all-in. Iron Hookah berhasil. Skylar telah membuka bodikanya di depan sana. Mencoba untuk mendapatkan base turret. Yang nampaknya masih belum cukup digedor oleh tim RR Kyohoshi. Tapi Xenis Hinder boleh minta semangatnya. Itu dia. Oke kalau kita lihat memang defensif dari Falcon masih begitu kuat ya. Mereka punya hero-hero frontliner seperti Ken. Dan juga ada Naomi yang mungkin ini menjadi salah satu yang diwaspadai oleh RK Kyohoshi. Ketika mereka mau all-in ke bagian belakangnya. Dan ditambah lagi damage. Dari seorang Justinnya udah mulai terasa. Dan tentunya Zip X Clean. Dengan base damage yang sangat besar ya untuk seorang Markman. Ini bisa banget untuk memberikan efek instant kill ke arah para pemain dari RR Kyohoshi. Dan kabrakan. Dari seorang main yang mulai dilakukan. Jadi harus tumbang dalam sejam saja. Dan Yellow Blast akan cuma untuk mengatak-atak di bagian belakangnya terlebih dahulu. Bisa digagalkan oleh pemain dari RR Ky. Dengan adanya seorang Clay. Dan satu pemain yang sangat dibutuhkan oleh Falcon. Tumbang di tangan RR Kyohoshi. Ini udah mahal banget apa yang didapatkan. Tapi lihat ada-ada ini. Isi aturan yang didapatkan oleh surat M7. Tidak ada satu mau wall charge. Mereka lebih fokus menuju ke arah base turretnya. Mencoba untuk memaksimalkan keuntungan yang mereka dapatkan. Tidak adanya jungler. Tidak adanya frontliner. Ken. Tidak bisa menyelamatkan Tim Falcon atas base turretnya. Pecah satu tapi belum tentu menjadi sebuah tempo yang bisa diamankan RR Ky. Kenapa? Iya. Karena Tim Falcon dengan under kondisi yang dia miliki. Dia masih unggul kill. Masih juga world difference yang tidak berbeda jauh di menit 18 Profesor. Iya apalagi dengan Magic Sentry yang sudah digunakan. Artinya ini bakal menjadi sebuah keuntungan mungkin ya. Untuk anak RR Kyohoshi. Betul. Karena setidaknya tidak akan ada Magic Sentry di area top lane. Dan kalau misalkan ngelihat dari item ini. Hasklaw adalah jawaban. Bagi Melissa dari Skylar. Karena mau dari sisi manapun ketika sudah ada satu item ini. Hasklaw dan juga satu buah Inspire. Sangat sulit sekali untuk menangkap. Ke arah Skylar. Dan juga dashnya akan sangat berpengaruh sekali. Untuk life still. Yang begitu tinggi dari sosok Melissa di lane game. Tapi problemnya. Melisanya gak punya final nature Profesor. Iya. Melisanya cukup berbahaya melihat clean. Kita tahu dengan damage yang besar. First damage. Dan posisinya juga dia bisa dari jauh. Untuk melakukan pokim damage terhadap Melissa. Skylar. Tidak boleh muncul di maze sama sekali. Tapi kalau dia telah dikeluarkan diri. Adalah kesempatan untuk skor. Skylar melakukan free hit. Berhasil menumpangkan Ken. Membalikkan kanan belakang. Dan Skylar berhasil menyelamakan D&D tadi. Di dalam team fight berikutnya. Berhasil menampangkan double kill. Untuk timaran Kyohoshi. Justin. Tiga poin hilang. Yellow Flash seorang diri tak ada yang menemani. Ini kesempatan yang bisa menembak. Yang 7. Double kill. They are a big blind. Dan Falcon. Tersisa Yellow Flash. Ini pencara untuk team Falcon. RRQ OC. Fokus karena base nya. Gak boleh lihat apapun terjadi. Lihat dan dilakukan Skylar. Free hit. And looking for wipe out untuk team Falcon. This is it. RRQ OC. Take the game one. Barisok koor. RRQ OC berhasil mengamankan game.